Kalau dibilang dipalsukan, ya malsukan apa orang? Itunya nggak ada, yang aslinya nggak ada Yang mau malsukan apa? Inilah Bagi mereka inilah Injil yang asli kan Memang seperti itu cara mereka memandangnya Ini kesalahan mendasar yang harus diluruskan gitu Di kalangan umat Islam tentang Bible ya Nah kesalahan keduanya Kesalahan keduanya ini juga konyol Mereka mengatakan kitab ini palsu Isinya nggak benar Ya tapi pada saat yang sama Mengutip juga ayat-ayat itu untuk membenarkan Ajaran agamanya sendiri Menafsirkan secara seenaknya Memberi tafsir terhadap itu Maksudnya tuh ini, nah ini sejalan dengan Quran Nah ini Bapak yang cerita sih Udah dianggap palsu kok masih dipakai Untuk membenarkan iman dia sendiri Itu kan kacau Ngapain sih repot-repot Menggali ajaran agama orang lain Untuk disalah-salahkan Itu seperti memadamkan lilin orang lain Untuk mengklaim bahwa lilin kita terang Bapak, Ibu, Saudara sekalian Menurut saya Salah satu trik atau cara Para polemikus di Indonesia sekarang ini Seperti Suman, Nandar, Kainama Tetap bertahan Di panggung perdakwaan Adalah dengan mencoba Membuat klaim-klaim kosong Yang mereka sendiri tidak bisa buktikan Demi untuk popularitas Dan demi untuk bisa bertahan hidup Dan demi untuk tetap terterima Di kalangan mereka sebagai Polemikus Dan diberikan panggung seluas-luasnya Untuk tetap mengumbar kebohongan Mereka harus memaksakan diri Untuk mengatakan bahwa Injil itu telah dipalsukan Bayangkan Mereka tak segan-segan Mengingkari satu tuntutan ayat Dalam Quran Yang mengharuskan mereka Untuk mengimani Kitab-kitab terdahulu Salah satunya adalah Injil dan juga Taurat Nah karena itu Pada segmen kali ini Saya akan menghadirkan Bagaimana seorang fisikawan Yaitu Bapak Hasan Abdul Rahman Atau yang akrabi panggil Kang Hasan Yang memang beliau Akhir-akhir ini juga Sekalipun dia adalah Seorang fisikawan Alumnus Jepang Tetapi Kerap kali juga Dia mengomentari Dan mengkritik Habis-habisan Kebohongan-kebohongan Yang selalu diumbar Oleh para Polemikus fenomenal Seperti Dondetan Kainamah Dan Nandar Dan juga Menurut Kang Hasan Bahwa salah satu Kekiliruan Umat Islam Selama ini Khususnya para Polemikus Ialah dengan Menudu Injil Telah dipalsukan Menurut Kang Hasan Tuduhan ini Tidak mendasar Dan tuduhan Macam begini Konyol Ya Orang-orang Macam begini Menurut Kang Hasan Sama sekali Tidak mengerti Konsep Kitab suci Dalam kekristianan Tapi memaksakan diri Untuk membuat Klaim kosong Bahwa Injil itu Telah dipalsukan Atau Bible itu Telah dipalsukan Dan Lebih konyonya lagi Menurut Kang Hasan Bahwa Kerap kali Para Polemikus itu Masih tetap Menggunakan Atau Mengutip Ayat-ayat tertentu Di dalam Injil Atau Bible Ya Untuk Menjadi Bahan Pembenaran Bagi Argumentasi Dan Bagi Ajaran Islam Itu sendiri Padahal Ia sudah Menuduh Bahwa Bible Atau Injil itu Telah dipalsukan Tapi Kadang-kadang Juga Dikutip Hanya untuk Pembenaran Ajaran Dalam Agama Islam Ini Sebuah Kekonyolan Menurut Kang Hasan Ya Karena itu Sebelum saya lebih lanjut Mengomentari Alangkah baiknya Kita simak dulu Bagaimana Kang Hasan Mengkritik Habis-habisan Ya Pola keimanan Atau Pola keagamaan Yang dibangun Khususnya oleh Para Polemikus Di Indonesia Sekarang ini Yang kerap kali Membuat klip kosong Bahwa Injil itu Telah Dipalsukan Tapi pada saat yang sama Mereka Rajin juga Mengutip Ayat-ayat tertentu Di dalam Injil Hanya untuk Pembenaran Bagi ajaran mereka Selamat Menyimak Halo Kita jumpa lagi Dalam Obrolan Ringan Bersama Kang Hasan Saya masih ingin Menyoroti tema Kerukunan Beragama Khususnya antara Orang Islam Dan orang Kristen Jadi kalau kita Lihat Ini Seperti kasus Yang kemarin Ketangkapnya Yahya Waluni Dan sebagainya Itu Itu Berawal dari Bukan dialog Sebenarnya Pertikaian Iman Pertikaian Soal iman Yang sebetulnya Konyol Yang satu bilang Begini Yang satu bilang Begini Dan dua-duanya Pasti tidak akan Pernah ketemu Karena ini iman Yang paling sering Terjadi Kalau untuk dari Kalangan umat Islam Itu Ya sebenarnya gini Dua-duanya itu sama Orang Kristen Yang model gini Yang model resek Tadi ini Melakukan Kritik-kritik Terhadap Ajaran Islam Dan sama Orang-orang Islam Juga melakukan Kritik-kritik Terhadap Ajaran Kristen Yang menurut dia Salah Menurut dua-duanya Ini salah Secara Nalar itu Sudah 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 Agama A Mengkritik Agama B Berdasarkan Ajaran dia Sendiri Dia pasti Salah Nah Dua-duanya Suka melakukan Itu Dua-dua dari Golongan Golongan resek Itu tadi Cuman agamanya Berbeda Tapi golongannya Sama Tapi yang jadi Saya ingin Soroti secara khusus Adalah Dari kalangan Islam Itu Sering salah Dalam Memandang Ajaran Kristen Itu ya Ajaran Maupun Sejarahnya Jadi orang-orang Islam Itu beranggapan Ada Kitab Yang namanya Kitab Injil Yang dibawa oleh Nabi Isa Atau Yesus Gampangannya Ada Kitab Yang Dibawa oleh Yesus Atau Nabi Isa Yang disebut Kitab Injil Ini Disetarakan Dengan Pandangan Umat Islam Bahwa orang Islam Itu punya Kitab Namanya Al-Quran Itu kan Nah Isa Jadi Nabi Muhammad Membawa Kitab Bernama Al-Quran Isa Membawa Kitab Bernama Injil Begitu yang dipahami Oleh Orang Islam Nah Ada pun Injil Nah ini yang Yang titik kritisnya Disini Injil Yang dipakai Oleh Orang-orang Kristen Saat ini Menurut Orang Islam Adalah Injil Yang berbeda Dengan Yang dulu Diajarkan oleh Nabi Isa Jadi Orang-orang Kristen Sekarang itu Membuat Kitab Baru Menurut Orang Islam Membuat Kitab Baru Yang berbeda Dengan Yang dibawa Oleh Nabi Isa Dulu Karena itu Dalam bahasa Kasar Disebutlah Injil Itu dipalsukan Gitu kan Nah Bahkan ada Yang Beranggapan Percaya Bahwa Injil Yang asli Yang dibawa Oleh Nabi Isa Itu disimpan Di suatu tempat Disembunyikan Untuk Menutupi Fakta Bahwa ada Injil Palsu Ini tadi Itu salah Itu salah Yang benarnya Bagaimana Nah Membandingkannya Itu sebenarnya Tidak Tidak Setara Kalau dibandingkan Quran Dengan Bible Yang dipegang Oleh Orang Kristen Sekarang Jadi Secara Garis besar Bible Itu bisa kita Bagi dua Yang pertama Ada perjanjian Lama Itu Sebenarnya Isinya kitab Torah Torah Kitabnya Orang Yahudi Orang Yahudi Loh kenapa kok Orang Kristen Memakai kitab Torah Karena Yesus Itu Orang Yahudi Dia Sebenarnya Pemuka Atau Preacher Orang Pendeta Berbasisnya Agama Yahudi Yang dulu Banyak Mengajarkan Kitab Torah Dan dia Melakukan kritik Terhadap Penerapan Ajaran Torah Yang dilakukan Oleh Orang Yahudi Pada zaman itu Yang menurut dia Korup Karena itu Kemudian Yesus itu Dibenci Kemudian Disalib Dia Mengoreksi Ajaran Ajaran Yang dipraktikkan Itu Basisnya Tetap Torah Dia Jadi Tetap Berbasis Pada Torah Tapi Dia Mengoreksi Praktiknya Sehingga Dia Dianggap Sesat Dan Sebagainya Dan Disalibkan Nah Bagi Orang Kristen Yesus Itu Tidak Mengajar Tidak Membawa Kitab Dalam Pengertian Seperti Yang Dilakoni Oleh Orang Islam Kalau Dalam Islam Kan Nabi Muhammad Itu Tegas Mengatakan Ini Ayat Jadi Berbeda Perkataan Beliau Yang Kemudian Menjadi Hadis Menjadi Hadis Dengan Ini Yang Diwahyukan Jadi Dipisah Secara Tegas Kemudian Yang Diwahyukan Ini Dicatat Secara Khusus Itulah Yang Menjadi Quran Nah Dalam Kehidupan Yesus Itu Tidak Ada Dia Setelah Sori Ini Sejauh Pengutaman Saya Tidak Ada Dia Menghususkan Diri Ini Dicatat Ini Tidak Ada Yang Menjadi Kitab Jadi Perjanjian Lama Tadi Isinya Torat Nah Kemudian Yang Perjanjian Baru Ini Adalah Injil Yang Ditulis Oleh Para Pengikut Yesus Ada Empat Itu Jadi Dulu Sebenarnya Ada Banyak Jadi Para Pengikut Menulis Apa Yang Pernah Dia Dengar Yang Dikatakan Yesus Cerita Yang Pernah Dia Dengar Dari Orang Tentang Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Itu Dia Tuliskan Tuliskan Itulah Yang Kemudian Menjadi Injil Jaman dulu Itu Ada Banyak Sekali Kemudian Dikanankan Hanya Tinggal Menjadi Empat Jadi Bagi Orang Kristen Mereka Tidak Mengenal Kitab Yang Seperti Kita Orang Islam Seperti Orang Islam Mengenal Kitab Al-Quran Yang Tadi Secara Khususus Didiktikan Oleh Nabi Untuk Dicatat Sebagai Quran Bagi Orang Kristen Injil Itu Bukan Sesuatu Yang Diwahyukan Kemudian Dicatat Tidak Tapi Ini adalah Kesaksian Orang Orang Yang Mengikuti Yesus Kalau Kalau Ditanya Ini Tulisan Manusia Ini Tulisan Manusia Lagi-lagi Berbeda Cara Melihatnya Dengan Quran Kalau Quran Itu Memang Melihat Ini Perkataan Allah Langsung Yang Didiktikan Dicatat Kalau Injil Itu Tidak Itu Memang Catatan Manusia Catatan Kesaksian Terhadap Apa Yang Pernah Disampaikan Oleh Yesus Atau Yang Apa Yang Pernah Dilakukan Oleh Yesus Kalau Mau Dibandingkan Sebenarnya Kitab Injil Perjanjian Baru Itu Lebih Dekat Kepada Kitab Hadis Dalam Islam Cuma Bedanya Lagi-lagi Kalau Hadis Kan Dia Tidak Menuliskan Hadis Itu Dia Dulu Melacak Cerita Atau Periwayatan Apa Yang Dulu Terjadi Mendengar Kesaksian Orang Kemudian Kesaksian Itu Dirangkum Jadi Pengumpul Hadis Ini Tidak Menuliskan Kesaksian Sendiri Tapi Kalau Penulis Injil Menuliskan Kesaksian Sendiri Walaupun Definisi Kesaksian Disini Bisa Berbeda Tapi Sekali Lagi Orang Kristen Tidak Memegang Kitab Atau Membuat Kitab Baru Karena Ada Kitab Lama Tidak Seperti Itu Ini Yang Saya Bikir Salah Kaprah Salah Kaprah Karena Dibandingkan Dengan Dengan Struktur Kepercayaan Umat Islam Jadi Tidak Pernah Ada Kitab Yang Sifatnya Itu Tadi Dibawa Seperti Kitab Quran Itu Tadi Tidak Pernah Ada Dalam Sejarah Kekristenan Jadi Yang Ada Itu Tadi Kesaksian Kesaksian Jadi Kalau Dibilang Dipalsukan Ya Malsukan Apa Orang Itunya Tidak Ada Aslinya Tidak Ada Yang Memalsukan Apa Inilah Bagi Mereka Inilah Injil Yang Asli Memang Seperti Itu Cara Mereka Memandang Jadi Ini Kesalahan Mendasar Yang Harus Diluruskan Di Kalangan Umat Islam Tentang Bible Nah Kesalahan Keduanya Kesalahan Keduanya Ini juga Konyol Mereka Mengatakan Kitab Ini Palsu Isinya Tidak Benar Ya Tapi Pada Saat Yang Sama Mengutip Juga Ayat Ayat Itu Untuk Membenarkan Ajaran Agamanya Sendiri Menafsirkan Secara Seenaknya Membuat Tapsir Terhadap Maksudnya Ini Sejalan Dengan Quran Itu Juga Ngacau Ya Sudah Dianggap Palsu Masih Dipakai Untuk Membenarkan Iman Dia Sendiri Itu Kan Kacau Logikanya Ngapain Begitu Kalau Sudah Palsu Tolak Kenapa Masih Digari Untuk Membenarkan Ajaran Sendiri Itu Kan Tidak Konsisten Ya Tapi Ya Pada Akhirnya Itu Tadi Ngapain Si Repot Repot Menggali Ajaran Agama Orang Lain Untuk Disalah Salahkan Itu Seperti Memadamkan Lilin Orang Lain Untuk Mengklaim Bahwa Lilin Kita Terang Itu Konyol Ya Jadi Kalau Kalau Saya Nyalankan Setiap Umat Beragama Itu Fokus Menggali Pengetahuan Tentang Ajaran Agamanya Sendiri Lebih Bagus Lagi Tentu Saja Membangun Sikap Sikap Positif Karena Pada Akhirnya Yang Yang Berperan Dalam Interaksi Kita Dengan Manusia Lain Itu Sikap Bukan Iman Kita Sikap Sikap Positif Yang Bermanfaat Untuk Diri Kita Dan Bermanfaat Juga Untuk Orang Lain Yaitulah Digali Ditumbuhkan Sikap Sikap Positif Berbasis Pada Pemahaman Ajaran Agama Tadi Menjadikan Kita Sebagai Orang Yang Bermanfaat Kalau Mau Belajar Tentang Agama Lain Belajarlah Dengan Keinginan Dengan Niat Untuk Memahami Enggak Juga Perlu Untuk Membenarkan Imannya Berbeda Tidak Perlu Untuk Membenarkan Tapi Belajar Untuk Paham Seperti Saya Tadi Saya Belajar Kristen Seperti Ini Oh Mereka Begitu Mau Salah Atau Enggak Sudah 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 Kalau Agama Lain Dinilai Dengan Agama Kita Pasti Salah Ya Sudahlah Salah Saya Enggak Menganut Agama Itu Karena Salah Sudah Selesai Disitu Ya Iman Saya Berbeda Tapi Kalau Mau Belajar Oh Ternyata Yang mereka Masuk Seperti Ini Ternyata Yang mereka Masuk Begini Kenapa Mereka Melakukan Ibadah Ini Karena Prinsipnya Seperti Ini Kenapa Cara Pandang Mereka Begitu Karena Basis Berpikirnya Seperti Ini Gitu Ya Nah Pemahaman Itu Mungkin Baik Untuk Kita Menumbuhkan Toleransi Dan sebagainya Tapi Kalau Mempelajarinya Dengan Tujuan Mencari Kesalahan Itu Pada akhirnya Yang muncul Nanti Konflik Konflik Karena kita Ngomong Agama Salah Begini Diuraikan Dan Nguraikan Itu Ngaco Seperti Yang saya Jelaskan Tadi Basisnya Ada Kesalahpahaman Sehingga Ini yang membuat Pertikaian Dalam Berbagai Format Ada Cuman Bertukar Tulisan Ada Bertukar Video Ada Yang sampai Bertengkar Ada Yang sampai Berdebat Yang paling Kita Nggak inginkan Itulah Sampai Pentrokan Fisik Karena Perbedaan Tidak Perlu Jadi Belajarlah Pelajarlah Agama Lain Untuk Memahaminya Kalau Mau Memahami Agama Malah Itu Pahami Dengan Benar Bukan Berbasis Pada Persepsi Kita Belajari Dari Sumber Sumber Yang Memang Sahih Jadi Ini Ini Akan Menghindarkan Kita Dari Konflik Baik Bapak Ibu Saudara Sekalian Saya Sengaja Menampilkan Video Dari Bapak Hassan Abdurrahman Ini Tentu Saja Karena Menurut Saya Pesan Pesan Moralnya Itu Luar Biasa Yang Patut Kita Apresiasi Terlepas Dari Plus Minus Beliau Menjelaskan Tentang Kedudukan Dan Seperti Apa Itu Injin Dalam Iman Orang Kristen Saya Tidak Perlu Memberikan Tanggapan Lebih Jauh Pada Soal Itu Yang Pasti Bahwa Saya Menampilkan Ini Sebagai Pembelajaran Moral Bagi Kita Semua Dalam Kita Berrelasi Antara Satu Dengan Yang Lain Dan Dalam Keagamaan Kita Masing-masing Pertama Beliau Menekankan Bahwa Kalaupun Kita Memang Ingin Mempelajari Ajaran Agama Lain Pelajarilah Dengan Niat Yang Baik Ya Pelajarilah Dengan Niat Yang Baik Untuk Memahami Secara Positif Bukan Bermaksud Untuk Mempelajari Agama Orang Lain Untuk Mencari-cari Kesalahannya Lalu Menjadikan Kesalahan Atau Kelemahan Agama Orang Lain Itu Berdasarkan Perspektif Kita Ya Tentu Saja Untuk Menjelek-jelekkan Misalnya Dan Sebagainya Dan Sebagainya Itu Tidak Dienginkan Oleh Bapak Hasan Ya Dan Yang Kedua Beliau Juga Menegaskan Agar Sekiranya Yang Lebih penting Untuk Ditumbuhkan Itu Sikap Positif Sikap Positif Dan Kita Membangun Relasi Antara Satu Dengan Yang Lain Hal Ini Sama Artinya Kalau Kita Mengatakan Bahwa Kita Tidak Perlu Saling Mencurigai Antara Satu Dengan Yang Lain Atau Seperti Yang Dikatakan Beliau Kita Tidak Perlu Menuduh Antara Satu Para Polemikus Yang Selalu Menuduh Yang Tidak Tidak Terhadap Iman Kristen Seperti Mengatakan Injil Itu Telah Dipalsukan Dan Sebagainya Tapi Pada Saat Yang Sama Tidak Bisa Membuktikan Seperti Apa Dan Bagaimana Injil Yang Asli Itu Ini Kan Sekadar Tuduhan Dan Inilah Yang Disebut Oleh Kang Hasan Tadi Tuduhan Tuduhan Macam Begini Atau Sikap Sikap Yang Negatif Bukan Positif Seperti Inilah Yang Potensial Menimbulkan Konflik Dalam Kita Berrelasi Tersatu Dengan Yang Lain Sekali Lagi Luar Biasa Pesan Positif Yang Disampaikan Oleh Kang Hasan Tadi Terkait Dengan Bagaimana Seharusnya Kita Hidup Beragama Tidak Perlu Urusi Agama Orang Lain Dalam Pengertian Tidak Perlu Menjele Jelekan Agama Orang Lain Kalau Ajaran Disana Itu Menurut Kita Tidak Masuk Akal Atau Seperti Apa Ya Karena Itu Urusan Mereka Poinnya Kang Hasan Mengatakan Bahwa Tidak Elok Menilai Keimanan Orang Lain Itu Berdasarkan Perspektif Keimanan Kita Tidak Elok Menilai Agama Orang Lain Itu Berdasarkan Keagamaan Kita Itu Yang Mau Disampaikan Sebenarnya Oleh Kang Hasan Jadi Sekali Lagi Terlepas Dari Plasminis Beliau Dalam Menjelaskan Seperti Apa Injil Itu Bagaimana Kedudukannya Apakah Setara Dengan Hadis Dan Sebagainya Dan Sebagainya Walaupun Saya Secara Pribadi Tidak 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 Terlalu Pasun Mengatakan Bahwa Hadis Itu Setara Dengan Injil Tetapi Sekali Lagi Itulah Yang Beliau Pahami Tentang Injil Saya Tidak Terlalu Jauh Membahas Soal Itu Yang Pasti Saya Sengaja Menghadirkan Ini Karena Pesan Pesan Moralnya Yang Luar Biasa Yang Ingin Saya Tampilkan Kepada Kita Semua Itu Saja Yang Bisa Saya Seringkan Kepada Kita Sekalian Terkait Dengan Penjelasan Kang Hasan Menyangkut Kekiliruan Atau Kesalahan Umat Islam Dalam Memahami Dan Menilai Injil Saya David Undur Diri Mohamad Untuk Segala Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera Dan Sampai Jumpa